Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys gimana kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rejekinya amin pertama-tama gue minta maaf nih buat kalian kalau gue baru ngevlog lagi jadi gue bukan yang mau ngevlog ya guys ya karena gue lagi nyari mood juga yang dimana motor gue semua tuh lagi ada projekan termasuk sekarang gue lagi ada projekan ya guys di Bank Baron di BRN Technical 1 di Pejatin ya guys karena ada BRN Technical 2 di Lenteng Agung itu khusus untuk Borah nah kalau di BRN Technical 1 sebentar sebelum gue kasih tau jadi di tempatnya Bang Baron ini di BRN Technical 1 itu beberapa bulan lalu sempat ada insiden ya guysnya musibah jadi bengkelnya Bang Baron kebakaran dan semuanya disini nih habis guys tapi setelah beberapa bulan kemudian Bang Baron renov lagi bengkelnya dan sekarang menjadi keren banget guys sumpah jadi guys tujuan utama gue ke Bang Baron ini di BRN 1 itu gue pengen up mesin X-Max gue yang dimana sebenernya sudah jadi mesin X-Max gue jadi ini vlognya alurnya maju terus mundur ya kenapa? karena ngejar waktu guys karena mau mendekati lebaran dan di sisi lain gue juga sibuk jadi pas pengambilan-pengambilan ketika lagi turun mesin sama naik mesin itu gue sempat ngambil cuman gue gak sempat ngevlog karena gue gak banyak waktu jadi gue kesini tuh disaat pengen turun mesin sama naik mesin aja jadi projectan X-Max gue dengan kerkas ORI X-Max yang 300 B74 kodenya jadi buat kalian yang punya X-Max pengen board up bingung mau kemana kalian bisa kepoin dulu nih instagramnya BRN atau bisa langsung jatuhnya Bang Baron di DM ya guys jadi di motor X-Max gue ini yang paling gue incer itu di bagian torsinya itulah salah satu alasan kenapa gue lebih memilih stroke up ketimbang board up dan gue juga nanti bakal gonjengan sama doi gue bakal sering juga turing sama doi gue terus bawa barang-barang gue kan banyak ya jadi gue butuh torsi yang kuat ya lebih tinggi dari yang standarnya nah ini nih motornya BRN rungkat jadi nih Bang Baron motor paling bisa dibilang apa nih ya NANINUNENO karena dia dari 353 sekarang malah turun ke 292 tapi bohong wah serius lo siaran banget wah bener-bener gue dikipulin kemarin gue baru ngeliat nih setelah dibongkar bloknya ada sedikit trouble ya guys ya karena dari tukang bubutnya dia bilang 292 tapi bohong wah ngeri nih bisa tibu-tibu nih karena gue pengen main jempol-jempolan sama dia nanti touring di Flores oh rapit sama juan dan ini ada beberapa motor yang akan berangkat nanti ke Labuan Baju nih salah satu ada motor gue paling pojok dan disini burik banget tuh gila motor banget parah ya tapi nanti gampang lah tinggal cuci sekarang spek motor gue udah 300 motor gue udah enak banget bener-bener joss cukup buat gue bener-bener cukup banget buat touring juga ya buat harian yang penting nyalipnya itu enak sat set ini nih yang taruh bentarnya gue masih nombak nih kemarin soalnya dia bilangnya 292 ini gue gak tau nih ntar gue yang dijempolin ini ini emang bener-bener dia yang rungkat nih bukan gue nih ntar nih jadi tadi gue ke tempat dayan itu sama Apit nih adanya Bang Barong gue ditemenin sama dia dan dia juga mekanik di DRN Teknikal tapi dia paling sering di BRN 2 nya guys di Lenteng Agung disini tuh tempat-tempat untuk di Kakarsa ya bukan Lenteng Agung jadi disini tuh tempat untuk masang lampu sama klakson sih kebanyakan sama spare part-stare part lainnya nah disini juga nih ada hal yang kalian harus perlu ketahui nih kalau di BRN juga nyediain pool ini guys jadi buat kalian yang gak mau bore up gak mau stroke up yang nyari aman tapi enak kirian aja nah ini cukup nih tapi balik lagi guys ya sesuai kebutuhan yang namanya kirian gak ada tuh guys Bang gue pake kirian bisa touch speed 190 tipu-tipu itu jangan percaya apalagi maafit dosa muru disini ada lampu-lampu nih guys dan ada klakson juga jadi buat kalian yang pengen masang lampu pengen upgrade atau pengen ganti klaksonnya juga ada dan yang paling spesial di BRN ini adalah lowering kit yang paling terkenal guys yang dimana lowering kitnya ini tuh buat kalian yang naik motor expect ini jingkrak-jingkrak ya kan nari balet gitu gak nyampe kakinya nah ini solusinya nih pake lowering kit dari BRN ini nurunin 3 cm ya guys dari aslinya jadi gak terlalu pendek dan gak terlalu jingkrak juga pas dan ini lowering kitnya juga cocok untuk touring cocok untuk harian juga guys jadi jangan takut untuk memakai lowering kit jadi lowering kit ini fungsinya untuk memendekkan sok depan kalian agar lebih keliatan detail lebih cakep lagi guys jadi di BRN juga banyak banget ya guys spare part-spare part yang kalian bisa pake untuk X-Max kalian nih yang pengen cari-cari ecu pengen cari head kaliper kerkas juga bang baron ada tersedia tapi gak banyak nih jadi gercep-gercep aja pengen down rough juga bisa jadi buat kalian nih mungkin jarang banget kan ngeliat X-Max down rough di Indonesia ya kalau buat gue sih pengeniatan gue ya jarang aja gitu pertimbang matematik di bawah 2,5 ya tapi di BRN menyediakan nah ini salah satunya nih guys ada intake buat down rough ya itu ada TB-nya juga tuh dan kalian pengen upgrade ecu juga disini ada tuh RC-Mili X ya buat motor mah enggak usah di pusing-pusingin jual motor beli ecu juga bisa nah disini ada bang baron nih guys ownernya BRN technical jadi pertama-tama nih gue pengen ngomong keren banget sih bang baron kenapa kan nah desain toko lu yang baru yang sekarang nih dari perjadian yang sebelumnya kan karena musibah waktu itu kan ya kebakaran tapi sekarang bener-bener jadi keren banget tuh gue wakil ya guys ya itu yang dinamakan percaya dengan proses nah ini bang baron gue pengen nanya-nanya nih bang baron soal motor gue jadi motor gue ini sebenernya kan kalau dilihat-lihat bang baron ya tadi masih kurang sih masih kurang karena masih kurang karena ya dari bagian headnya juga kan masih full standar masih full standar terus juga di bagian kenapot gue tuh setuju banget kenapot ya kenapot itu nahan kenapot jadi guys gue kenapot ini emang pakai aftermarket ya tapi gak mau gue sebut intinya kenapot itu kalau buat di cc di atas 300 ya atau 292 deh di atas 2,5 2,5 ya itu nahan guys sehingga enak ada yang dirubah emang itu kenapot kalau mau enak setidaknya leherannya jadi buat kalian nih pengen buat up-up-up jangan lupa kenapot itu juga dipikirin guys karena itu penting banget penting nah terus di sisi lain juga di bagian CVT itu juga penting banget guys ya bapak-bapak tadi di bagian CVT gue di bagian kampas ganda ya masih seadanya dulu ya seadanya dulu karena tujuan gue nih juga yang penting ngincerah torsi dulu yang penting enak aja dulu soalnya buat boncengan buat boncengan udah gitu ntar tracknya juga belok-belok bukan belok muter balik muter balik muter balik belok lagi oh ntar tracknya naik new kit kita jadi guys tujuan gue juga salah satunya kenapa ngincer stroke up nah karena itu tadi kata bang baron udah kita jalan ntar muter-muter terus udah gitu bukit kan bukit itu kan tanjakan-tanjakan ya gak mungkin ya landai-landai gitu ya kalian bisa cari tau sendiri deh Flores gimana gambarannya NTT seribu tikungan seribu tikungan seribu tikungan seribu satu dah seribu satu malam seribu satu malam kayak terowongan itu tuh lawong sebu seribu tapi bang baron disini juga sebagai mekanik ya guys yang dimana juga bang baron bisa nih bikin motor 400 cc bisa sehari jadi bisa bisa tapi mati tapi mati bisa tapi mati tapi mati jadi tapi ya ini ini gue dari pribadi gue banget buat bang baron yang dimana achievement dari gue salah satunya itu touring beribu-ribu kilometer speknya gede-gede nih 344 353 udah stroke up bore up ya tapi aman gitu nah itu kan gak semua orang mungkin bisa bikin mesin dengan tahan gitu ya untuk durability-nya jadi ini buat kalian nih yang punya X-Max bingung pengen bore up dimana bisa guys dateng langsung ke BRN atau kepoin dulu IG-nya atau bisa langsung capi di IG-nya BRN Teknikal atau kalau mau mesin ya dateng langsung buat konsultasi dulu maunya gimana itu lebih enak dibanding lewat WA atau lewat Instagram nah itu lebih gercep karena langsung ke bang baronnya jadi gak cuma masang lampu aja di BRN nih atau masang-masang super kuat bore up pun juga bisa dan udah banyak juga yang dari pulau-pulau luar Jawa ya guys kayak Kalimantan gitu Kalimantan Sumatera Bali ya itu Papua pun luarnya juga ada ya Sorong sama Merauke yang di ujung wah gokil ya itu guys jadi nih ya buat gue sih lucu sih fun fact ya jadi bang baron ini touring itu sebenarnya nyari customer bener kenapa ya guys karena gini dia mikir gila ini motor kenceng banget orang mikir ini gak takut jebol apa nah itu marketnya guys jadi orang tuh kayak wah gue pengen nih ini motor enak kenceng tapi bisa dibawa touring itu bapak-bapak banget tuh tapi bapak-bapak tuh kan gak kayak anak muda zaman sekarang ya baru ganti kirian B udah balap kalau bapak-bapak mah bener-bener spek pul-pulan gitu kan buat touring tapi buat touring bedanya gitu karena kebanyakan mereka juga mudanya udah puas sama gitu udah puas main gopemeter udah puas udah puas banget makanya sekarang lebih ke touring tapi spek mesinnya gila-gila gue sampe geleng-geleng kadang tetep hobi main mesin tapi apa namanya realisasinya beda kalau dulu buat balap sekarang buat touring gitu jadi aduh kalau ngomongin mesin sih kadang yang gak ada abisnya sih bore up ya emang gak ada abis-abis ya kadang mau umur ini juga 60-an tetep aja gitu guys kalian harus tau nih kalau kalian main-main ke BRN lagi pengen masang apa kayak disini kalian lihat deh customer kebanyakan bapak-bapak tapi jangan salah bukan standaran motor disini udah 34-300 bahkan ada yang 362 362 ada yang 372 yang buat touring pokoknya kalau ketemu bapak-bapak jangan anggap wah ini mah bapak-bapak lemot nih aduh jangan dah gitu kan bahaya disini mah kalau udah ketemu stiker demons wah udah ngerem aja udah ngerem nah gitu aja guys paling obrolan singkat nih sama ownera BRN Bang Baron ya karena ini sudah tengah malam juga guys ya gue juga baru selesai dino nih lumayan capek juga abis minggu disana ya tinggal dicobain aja nih motor gimana larinya nanti ketika gue vlogin ya guys ya di jalan langsung sama motor gue yang dimana speknya udah 292 dengan stroke up ya untuk gue cobain tadi ya dari tempat dino ke Bang Baron sih udah enak banget walaupun gue goncengkan sama doi gue tadi bener-bener langsung ngegambak banget beda banget dari sebelumnya karena emang apa namanya nyarinya torsi menengah lah ya menengah rata betul enggak yang di ujung banget powernya betul karena kalau stroke up itu udah pasti udah pasti torsinya paling unggul ya guys mau dikejar harus power juga bisa cuma kalau buat boncengan ya bawahnya kudu sabar-sabar ya betul jadi kalau gini deh kalau kalian mau se-ini-ini ya bore up mau enak gimana pun itu namanya gonceng kan pasti agak kurang sedikit ya tapi setidaknya jauh lah daripada standar ya nah itu yang paling penting karena gue cerita ya guys ini salah satu gue kenapa pengen main stroke up nih di X-Max gue karena gue waktu di bromo gue nanjak gak kuat turun lagi motor gue sumpah itu nangis gue diketahuin sama Scoopy gonceng 3 padahal itu udah lumayan enak yang bikin Mas Ano tapi emang kalau standar buat boncengan ya segitulah maksudnya itu udah termasuknya enak itu standar noken jadi sebenarnya Mas Ano yang megang cuman waktu itu udah pake lama udah gak enak lah intinya motor udah mulai berkurang performanya udah capek juga udah capek juga dan itu bedanya gini bedanya gue ketika pake motor itu bikinan waktu ke Mas Ano gue masih sendiri jadi hitungannya tuh belum bucin ya iya belum bucin nih jadi gue kayak kemana-mana tuh sendiri masih kuat ya kayak tanya tanjakan bawa-bawa barang gue kayak kemarin suatu 360 enak motor masih ngacir aja lah gitu cuman sekarang berdua gue gak bisa ini kalau spek begini itulah salah satu alasan gue kenapa bore up eh stroke up sorry guys kalau bore up kan naik blok tapi next nih next project yang di mebaron gue bakal naik ke 34 sih kenapa karena ya aduh kayak buat gue yang suka bore up ya kayak kentang ngeliat Apit tadi gue pulang dari Dino Shyalan gue di ayam-ayamin sama Apit ini tukang kebut nih tandain aja orangnya nih bahaya ini orang gue kagak bisa ngejar ngap-ngapan gue tadi tapi udah oke lah di apa namanya buat non-porting rasio standar jadi minusnya di motor gue ini sebenarnya guys ya kalau pengen dimaksimalan lagi di 292 bisa bisa sebenarnya porting rasio rasio nya sama kenal port nya kenal port ya sama kirian lah sama kirian udah terakhir itu aja sisanya udah maksimal semua guys itu udah tempel udah nokan udah ya tadi saya tinggal yang CVT aja terus bagian porting sama kenal port udah paling penting itu tuh karena main motor itu gak cuma satu sisi udah selesai enggak banyak guys banyak komponen yang harus kalian pikirkan maksudnya banyak kalian pikirkan itu bagian ya spare part-spare part nya juga harus kalian pikirkan gitu reset-reset nya juga kalian juga harus coba-coba sih jadi kayak coba ini coba ini enak coba ini enak ya gitu dah pokoknya yang namanya main motor gak ada abisnya yang penting jalan aja dulu dah gitu guys oke mungkin vlog nya cukup sampai disini aja nih guys karena udah ngantuk juga udah capek bang waron dan buat bang waron nih hati-hati nih mau mudik dia guys di hari Senin sekarang hari Minggu ya dua hari lagi dua hari lagi lah berangkat cuman gak terlalu jauh katanya ya semoga selamat sampai tujuan amin oke guys kalau begitu vlog nya cukup sampai disini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu lagi guys nanti projekan X-Max tapi gue turun dulu dadah tak tak gotta